Jalan, 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 jalan. Satu jalur, satu jalur, satu jalur. Ayolah, 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 ayolah. woi ngapain lo wah cahor ayo lo kembali mati ayo lo kembali mati ayo lo udah burbek burbek gak dapet berdo dua remaja yang sebelumnya terlibat tawuran di kolong jalan tol kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur terancam hukuman di atas 10 tahun atas perbuatannya kandidat reskrim polsek Cipayung Ibtu Hotman Capan Di menjelaskan dua remaja tersebut terjerat pasal undang-undang ITE dengan ancaman bui maksimal 12 tahun dan undang-undang darurat kepemilikan senjata tajam maksimal 10 tahun penjara berkait pelaku tawuran yang ditangkap itu seperti apa sih bang kronologi bang jadi kronologisnya itu karena di video yang viral itu terlihat adanya nomor polisi plat nomor dari salah satu pelaku yang menggunakan terlihat nomornya itu kemudian kami melakukan pengecekan ke samsat nomornya B4951 TPS lalu kemudian kita pejar alamatnya itu di jalan Gang Haji Tamin adanya pelaku yang bernama Daryl Chandra Nubraha dan dia mengakui memang ikut dalam tawuran resmi perian itu undang-undang ITE si Daryl itu kena kedapatan membawa senjata tajam darurat iya undang-undang darurat 12 tahun 1951 bang mereka itu emang saling menantang di IG atau seperti apa bang mereka tuh saling menantang jadi dengan kejadian ini tawuran ini ternyata ada korban juga yang bernama korbannya namanya Gilang dari geng mana bang pondok pondok gede yang menyerang datang kesini dia kena kena besetan di tangan kanannya dan saat ini kondisinya sudah istirahat di rumah memang terus dia itu menyerang ya menyerang kelompok Amser menyerang datang kemari dengan kelompoknya mereka makanya nanti kita akan melakukan penyelidikan lagi gitu selamat menyerang kemari selamat menyerang kemari